Kabar terbaru datang dari Ularomeni, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Apakah Martin Paes sudah bisa bermain untuk Timnas Indonesia? Shin Taeyong punya misi, yang akan mengubah sejarah Timnas Indonesia, sementara, tantangan baru pun, datang dari pelatih striker Timnas Indonesia. Inilah kabar selengkapnya. Kabar menarik datang dari calon pemain naturalisasi Ularomeni. Banyak pendukung Timnas Indonesia yang penuh harapan bahwa Romeni akan bergabung dan membela Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun, sayangnya, kabar ini masih belum jelas dan terkesan abu-abu. Ular Romeni sendiri belum pernah secara resmi menyatakan kesiapannya untuk dinaturalisasi. Ini membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang kelanjutan proses ini. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Ropan, bahkan mencoba menghubungi Bapak Erik Thohir untuk mencari kejelasan tentang kasus Ularomeni ini. Tapi hingga kini belum ada tanggapan dari pihak terkait. Situasi ini masih penuh tanda tanya, dan para pendukung harus bersabar menunggu kepastian lebih lanjut. Kabar terbaru berikutnya datang dari Martin Paes. Martin Paes bikin heboh pendukung Timnas Indonesia. Ada kabar mengembirakan bahwa Paes akan menjalani sidang arbitra secas pada Kamis, 15 Agustus. Namun, ada fakta mengejutkan yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Berdasarkan list of hearings, hingga Oktober mendatang, nama Martin Paes belum tercantum di daftar sidang cas. Padahal, sebelumnya Santer terdengar bahwa keputusan mengenai nasib pemain naturalisasi asal Belanda ini akan keluar paling lambat pada 18 Agustus 2024. Banyak yang optimis Paes akan segera membela skuad Garuda, terutama saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Namun, dengan situasi ini, peluangnya tampak semakin sulit. Meski begitu, harapan masih ada, karena Paes sendiri sempat memberikan sinyal positif tentang peluangnya bergabung dengan Timnas. Pengumuman resmi terkait ini diharapkan akan keluar pada 18 Agustus. Mari kita tunggu dengan penuh harap, meski Caes sendiri tidak punya agenda sidang pada periode tersebut. Kabar terbaru berikutnya datang dari Shin Taeyong. Shin Taeyong punya misi besar ingin membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Tekad luar biasa ini diungkapkan langsung oleh Shin Taeyong melalui akun Instagram pribadinya. Yeom Ki-hun pun pelatih striker diberi tantangan oleh Shin Taeyong, untuk memoles striker Indonesia agar lebih tajam. Pelatih asal Korea Selatan ini tak main-main. Apakah ini akan menjadi langkah besar Timnas menuju sejarah baru? Kita tunggu gebrakan Shin Taeyong dalam misi besarnya ini. Meski Shin Taeyong belum mengumuman daftar pemain yang akan dipanggil, namun sudah ada bocoran satu nama sebagai striker yang dipastikan bakal memperkuat Timnas Indonesia. Tidak lain adalah Dimas Derajat, striker andalan Persib Bandung. Bisa jadi Dimas Derajat akan diasah menjadi lebih tajam oleh Yeom Ki-hun. Kabar ini bukan sekadar rumor, tapi sudah dikonfirmasi langsung dari laman resmi Persib Bandung. Surat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, ini menjadi sinyal bahwa Dimas akan menjadi tumpuan harapan Garuda di ajang bergengsi tersebut. Apakah Dimas Derajat akan menjadi ujung tombak yang membawa Indonesia melaju ke panggung dunia? Mari kita tunggu aksi dari penyerang berusia 27 tahun ini. Terima kasih telah menonton!